Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam beberapa waktu yang lalu, Kreator Aswaja telah menghadirkan beberapa ulama' Kiai, Ustadz, untuk membahas perkara-perkara yang berkenaan dengan acara maulid nabi Seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Kiai Sukron Makmun, Kiai Muhammad Faiz, Buya Yahya, dan yang lain-lain Nah, untuk kali ini, akan kami hadirkan seorang alim yang akan membahas dengan luas, jelas, detail, dan teliti Mengenai bid'ah, mengenai maulid nabi, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya Agar supaya tidak berlama-lama, segera kita putar videonya Kita tonton sampai tuntas, agar supaya apa? Agar supaya pahamnya tidak gagal Apakah maulid nabi itu bid'ah? Apakah benar sahabat Rasulullah SAW tidak pernah merayakan maulid nabi? Atau informasi ini kurang valid ya? Apakah benar bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah buruk? Ada bid'ah baik, bid'ah buruk? InsyaAllah, hari ini, Al-Faqir Umar akan membahas soal maulid nabi Muhammad SAW Kita akan membahas soal ini secara ilmiah, teman-teman Ya, tapi mohon maaf, kelompok yang suka cap ahli bid'ah Langsung cap ahli bid'ah Tanpa berdiskusi, tanpa mengetahui, tanpa mencari asal-usul masalahnya Jadi, jika antum merasa diri terlalu sering membid'ahkan orang Mungkin kajian ini bukan untuk antum Kecuali kalau mau belajar secara ilmiah Kenyataannya, banyak sekali ulema yang memperbolehkan perayaan maulid nabi Muhammad SAW Bahkan termasuk beberapa dari ulema Arab Saudi juga, teman-teman Jadi, ini masalah fiqh biasa Bukan masalah antara ahlul sunnah wal jamaah dan kelompok-kelompok yang lain Tidak usaha membesarkan masalahnya Kita ini semua saudara, teman-teman Ada satu kata yang sering diulangi, teman-teman Yaitu kata bid'ah Menurut saya, jika kita membahas makna bid'ah Jika kita membahas asal-usul bid'ah ini Akan otomatis masalah maulid nabi itu selesai, teman-teman Ayo kita membahas bersama-sama asal-usul kata bid'ah, teman-teman Dan teman-teman yang belum pernah menuntut ilmu syari'i Mungkin tidak tahu informasi ini, teman-teman Bahwa di setiap kata dalam bahasa Arab itu ada dua makna Setiap kata ada dua makna Makna yang pertama artinya al-ma'na al-lugawi Atau adalah al-ma'na al-lugawi Yang artinya makna yang ada di dalam kamus Kemudian, arti yang kedua adalah al-ma'na al-istilahhi Yaitu arti yang diunakan dalam konteks dalil Setiap istilah, salat, zakat, bid'ah, do'ah Semuanya itu ada dua arti Arti lugawi dan arti istilahhi Ayo kita misalnya cek bersama kata salat Istilah salat Istilah salat itu punya dua arti Yang pertama adalah al-ma'na al-lugawi Yaitu do'ah Salat itu artinya dalam kamus do'ah, teman-teman Dan ada al-ma'na al-istilahhi Salat itu, maknanya yang istilahhi adalah Gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim Ini al-ma'na al-istilahhi yang digunakan dalam konteks dalil Digunakan dalam ayat, digunakan dalam hadis Rasulullah SAW Baik teman-teman, bagaimana dengan istilah bid'ah? Baik, ayo kita cek dua-duanya, dua makna Yang pertama al-lugawi, yang kedua al-istilahhi Kata bid'ah secara lugawi, secara al-ma'na al-lugawi Artinya sesuatu yang baru Murni sesuatu baru, teman-teman Tidak ada kaitannya dengan dalil sama sekali Karena kita masih membahas al-ma'na al-lugawi Makna yang ada di dalam kamus Maknanya sesuatu yang baru Murni baru Bahkan orang-orang Arab Kalau misalnya mengatakan Saya menemukan cara baru untuk melakukan ini atau itu Mereka mengatakan Ibtada'atu kada wa kada Ibtada'atu Dari kata bid'ah Saya menemukan sesuatu yang baru Saya menemukan cara yang baru Ini untuk jenis pertama atau makna pertama Yaitu al-ma'na al-lugawi Makna lugawi Bagaimana dengan makna yang istilahhi Makna jenis yang kedua Baik, makna istilahhi bid'ah Dalam ilmu syari'i adalah Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW Dan tidak bisa dikembalikan Ke pokok-pokok agama Saya kasih contoh misalnya Ada orang yang sangat semangat Salat, teman-teman Dia bilang Kok salatnya cuma 5 kali sehari? Saya mampu salat lebih dari itu Saya salat saja 6 kali sehari Maka orang itu harus kita tanya dulu Apakah Rasulullah pernah salat 6 kali sehari? Salat fardu? Akan dijawab Tidak pernah Apakah salat 6 kali sehari itu Bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama? Jawabannya Tidak bisa Tidak ada yang pernah Kalau salat itu 6 kali Tidak ada yang pernah berpendapat Kalau salat itu 6 kali sehari Maka Apa yang dia lakukan itu Dicap bid'ah Teman-teman Dan dia dikatakan Setiap bid'ah itu adalah kesesatan Dan setiap kesesatan itu Di dalam neraka Karena apa yang dia lakukan itu Tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW Dan tidak bisa Dikembalikan ke pokok-pokok agama Untuk menjelaskan masalah ini Saya ada Dua cerita Yang bisa menjelaskan Pemahaman para sahabat Rasulullah SAW Terhadap Istilah bid'ah Dan ingat teman-teman Kalau kita pahami Apa itu bid'ah Otomatis Masalah maulid itu Akan selesai Baik Cerita yang pertama Rasulullah pernah Mengimami sahabatnya Dan salah satu sahabat itu Namanya Rifah Teman-teman Kemudian Rifah itu bersin Dan mengatakan Alhamdulillah Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fih Kama yuhib Rabbuna Wa yardah Jadi Rasulullah bertanya Siapa yang mengatakan itu tadi Karena apa yang Rasulullah ajarkan Setelah kita bersin Cukup mengatakan Alhamdulillah Tapi Rifah Mengatakan ucapan yang lebih panjang Alhamdulillah Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fih Kama yuhib Rabbuna Wa yardah Jadi Rasulullah bertanya Siapa yang mengatakan itu Rifah menjawab Saya Dia tidak takut menjawab saya Karena dia tahu Apa yang dia lakukan itu Tidak salah Teman-teman Ya Jadi Rasulullah mengatakan kepada dia Walladhi nafsu Yibiyadih Laqadib tadaroha Beda'an Wa thalathuna Malakan Ayuhum Yasadu Biha Demizat Yang jiwaku Berada di tangannya Sebanyak Tiga puluhan Malaikat Telah berebut Untuk menentukan Siapa diantara mereka Yang akan Mengangkat Ucapan ini Ke langit Saking bagusnya Saking bagusnya Ucapannya Malaikat berebut Siapa yang bakal Mengangkat Ucapan ini Ke langit Berarti Ucapannya baik Dan Ucapannya diterima Pahalannya diterima Teman-teman Dan tidak Dicabid'ah Oleh Rasulullah S.A.W. Kenapa? Karena ucapan ini Bisa Dikembalikan Ke pokok-pokok Agama Mungkin ada yang Akan bertanya Tetapi Ustaz Rasulullah Telah Mengikrar Ucapan ini Rasulullah Telah Menyetujui Ucapan ini Maka memang Ucapan ini Sudah bagian dari Agama kita Kalau Rasulullah Sudah menyetujuinya Jawaban saya Apakah Malaikat berebut Mengangkat Ucapan ini Ke langit Sebelum Rasulullah Menyetujuinya Atau setelah Rasulullah Menyetujuinya Dari cerita Dari hadis Suha'i yang ada Sebelum Rasulullah Menyetujuinya Malaikat Sudah berebut Mengangkat Amalannya Atau ucapannya Ke langit Cerita yang kedua Teman-teman Rasulullah Pernah duduk Di tempatnya Kemudian Kedatangan Bilal Kemudian Rasulullah Katakan kepada Bilal Ya Bilal Apa yang kamu lakukan Apa amalanmu Sesungguhnya Saya sudah Mendengar Suara gerakan Kedua sandalmu Di surga Jadi Bilal Menjawab Dengan sederhana Setiap kali Saya hadis Setiap kali Saya Buang Air Encil Atau air besar Saya beruduk Dan setelah Saya beruduk Saya salat Dua rakat Waktu itu Ini Rasulullah Belum ajarkan Hal tersebut Rasulullah Tidak mengajarkan Para sahabat Untuk setiap Kali hadis Langsung Wuduk Dan setiap Kali wuduk Langsung Salat Dua rakat Atau salat Kata Bilal Bisa lebih banyak Dari dua rakat Saja Tergantung Waktunya Tetapi 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 Karena Amalannya Baik Rasulullah Telah Mendengar Suara Sandal Suara Gerakan Sandal Bilal Di surga Teman-teman Walaupun Rasulullah Tidak Mengajarkan Bilal Amalan Tersebut Mungkin Ada yang Akan Bilang Tetapi Ustaz Rasulullah Sudah Mengikrarkan Sudah Menyetujui Amalan ini Jadi Memang Amalan ini Sudah menjadi Bagian Dari agama Kita Jawaban Saya Apakah Rasulullah Menyetujui Amalan Bilal Sebelum Atau Setelah Rasulullah Mendengarkan Suara Gerakan Sandal Bilal Di surga Sebelum Teman-teman Berarti Amalannya Diterima Sebelum Rasulullah Menyetujuinya Karena Teman-teman Apa yang Dilakukan Bilal Dan apa Yang dilakukan Rifah Itu adalah Bidah Baik Bidah Hasnah Bidah Dalam arti Sesuatu Yang baru Ya Dan Karena Memang Teman-teman Ada yang Namanya Bidah Hasnah Karena Kalau kita Melihat Atau kita Memahami Benar-benar Memahami Soal Bidah Itu Dengan Baik Nanti Pembahasan Maulid Itu Sangat Gampang Teman-teman Taib Sekarang Bagaimana Dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Apakah Maulid Nabi Muhammad Bidah Atau Tidak Ini Pembahasan Yang Ditunggu Teman-teman Ayo Kita Sebakat Dulu Teman-teman Bahwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tidak Pernah Dilakukan Di Zaman Nabi Muhammad Dan Tidak Pernah Dilakukan Oleh Para Sahabat Dan Tidak Pernah Dilakukan Oleh Para Tabi'in Dan Tidak Pernah Dilakukan Oleh Para Tabi'i At-tabi'in Tetapi Apakah Nabi Muhammad Tidak Ada Perhatian Sama Sekali Terhadap Hari Kelahirannya Tidak Nabi Muhammad Memperhatikan Hari Kelahirannya Tetapi Dengan Cara Yang Berbeda Ketika Nabi Muhammad Ditanya Kenapa Puasa Hari Senin Nabi Muhammad Menjawab Ini Hari Kelahiranku Rasulullah Merayakan Hari Kelahirannya Setiap Minggu Bukan Setiap Tahun Dengan Puasa Dan Kalau Kita Mikir Teman-teman Sebenarnya Para Sahabat Tidak Membutuhkan Mawlid Mawlid Itu Acara Untuk Ingat Nabi Muhammad Untuk Baca Nabi Muhammad Baca Syama'il Nabi Muhammad Nuansa Atau Suasana Kenabian Masih Ada Untuk Apa Mereka Membutuhkan Mawlid Pas Waktu Tabi'in Juga Walaupun Nabi Muhammad Sudah Meninggal Pas Waktu Tabi'in Tetapi Suasana Kenabian Masih Ada Di Setiap Desa Kecil Ada Puluhan Muhaddid Teman-teman Di Zaman Kita Ini Kita Berapa Miliar Coba Teman-teman Hitung Sendiri Ada Ada Berapa Muhaddid Sedikit Sekali Di Sana Waktu Itu Di Setiap Desa Ada Puluhan Muhaddid Teman-teman Tetapi Setelah Tiga Generasi Yang Terbaik Yaitu Generasi Sahabat Generasi Tabi'in Dan Generasi Tabi'in Umat Mulai Lalai Makanya Mereka Membutuhkan Satu Hari Dimana Mereka Ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Dimana Mereka Pelajari Tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Mereka Pelajari Syama'il Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Gitu Kita Misalnya Kerja setahun Kita butuh Satu minggu Untuk Liburan Misalnya Kita butuh Satu minggu Untuk Refreshing Maulid Juga Sama Satu Tahun Kita Lelai Dengan Dunia Sibuk Dengan Dunia Ada Satu Hari Dimana Kita Khususkan Untuk Membaca Sirah Nabi Muhammad Mungkin teman-teman Ada yang bakal bertanya Teman-teman Yang mau diskusi Bukan yang saling menyerang Ada teman-teman Yang bertanya Sebenarnya Kita harus ingat Nabi Muhammad Setiap hari Bukan di satu hari saja Dan jawabannya Saya setuju Betul Kita harus ingat Nabi Muhammad Setiap hari Tetapi Bagaimana Kalau memang Ini kondisi kita Memang ini Kondisi masyarakat Memang ini Kondisi umat Islam Lelai Jadi Tidak apa-apa Kalau ada satu hari Dimana Kita Membaca Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Mungkin Juga ada Yang bakal bertanya Tetapi umat Kalau memang Mau satu hari Untuk ingat Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Kenapa Di hari Kelahiran Kenapa Bukan di hari Lain saja Kenapa Mengkhususkan Hari Kelahiran Dan jawabannya Emang siapa Yang bilang Kalau Di hari lain Tidak ada Kajian sirah Emang siapa Yang bilang Kalau di hari lain Tidak ada Kajian Syamail Coba masuk Masjid Mana pun Di seluruh dunia Pasti sepanjang tahun Selain hari Mawlid Pasti ada Kajian Syamail Pasti ada Kajian Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Mungkin Mungkin Antum Yang perlu Cari Kajian Bukan Hanya Di Mawlid Mungkin Juga Ada Yang Bakal Bertanya Tetapi Acara Mawlid Ini Penuh Dengan Musik Musik Yang Haram Bagaimana Itu Jawabannya Musik Itu Masalah Khilafi Jika Antum Mengangkap Musik Itu Haram Atau Antum Mengikuti Pendapat Bahwa Musik Itu Haram Maka Jangan Ikuti Acara Mawlid Yang Ada Musik Salahkan Musik Jangan Salahkan Mawlid Kemudian Mungkin Juga Ada Yang Bakal Bertanya Ustaz Mawlid Itu Kadang-kadang Penuh Dengan Ikhtilat Campur Antara Laki-laki Dan Perempuan Ikhtilat Yang Allah Tidak Ridai Jawabannya Ikhtilat Itu Haram Diluar Mawlid Dan Di Dalam Mawlid Di Waktu Mawlid Dan Diluar Waktu Mawlid Teman-teman Maka Jauh Ikhtilat Ya Kalau Ada Acara Mawlid Yang Ada Ikhtilat Tidak Usaha Didatangi Jangan Salahkan Ikhtilat Jangan Salahkan Mawlid Mungkin Juga Ada Yang Bakal Bertanya Tetapi Ustaz Mawlid Itu Bidah Tidak Pernah Dilakukan Oleh Ini Dari Awal Ulangi Kajian Ini Dari Awal Sudah Kita Jelaskan Apa Itu Istilah Bidah Teman-teman Kalau Antum Mau Tinggalkan Segala Hal Yang Merupakan Bidah Baik Maka Tolong Tinggalkan Pembagian Al-Quran Juz Rub' Hizb Karena Di Zaman Rasulullah Tidak Ada Jika Antum Mau Meninggalkan Segala Hal Yang Merupakan Bidah Baik Maka Jangan Baca Bukan Mungkin Antum Bisa Baca Di Papan Atau Bisa Baca Di Kulit Binatang Atau Bisa Baca Di Tanah Keras Atau Bisa Baca Di Fasilitas Lain Yang Ada Di Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Antum Mau Meninggalkan Semua Bidah Baik Maka Tolong Jangan Baca Al-Quran Dengan Harakat Jangan Baca Al-Quran Dengan Nikat Karena Semua Bidah Yang Baik Itu Tolong Jangan Pelajari Ilmu Tajwid Karena Ilmu Tajwid Tidak Pernah Ada Di Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Syabab Perlu Sekali Kita Mengetahui Istilah Bidah Itu Seperti Apa Sebelum Kita Terlanjur Membidahkan Dan Cap Ahlul Bidah Atau Ahli Bidah Teman-teman Kesimpulannya Dari Kajian Hari Ini Menurut Umar Berdasarkan Apa Yang Umar Pelajari Dan Berdasarkan Apa Yang Umar Yakini Perayaan Mawled Itu Boleh Dilakukan Asal Mendekatkan Diri Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Meraikan Mawled Dengan Joget Ini Tidak Soban Terhadap Hari Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Jangan Meraikan Mawled Dengan Ikhtilat Campur Antara Laki-laki Dan Perempuan Ikhtilat Yang Allah Subhanahu Tidak Ridai Ini Pasti Nabi Muhammad Tidak Senang Dengan Ikhtilat Ini Jika Mawled Itu Bikin Antum Merasa Lebih Sayang Terhadap Rasulullah Sallallahu Sallam Lebih Dekat Lebih Mengetahui Siranya Lebih Mengetahui Syama'ilnya Maka Silahkan Rayakan Mawled Kalau Antum Beda Pendapat Ya Silahkan Ini Masalah Fiqih Boleh Kita Berbeda Pendapat Ayo Kita Pelajari Fiqih Berdiskusi Fiqih Berbeda Pendapat Jangan Asal Keburu Cacimaki Jangan Saling Merendahkan Jangan Saling Menghina Menghina Merendahkan Cacimaki Itu Ajaran Siapa Itu Bukan Ajaran Islam Ini Bukan Ajaran Agama Apapun Di Dunia Jika Ada Menolak Mawled Silahkan Tolak Tapi Tolak Dengan Sopan Jangan Cacimaki Jangan Merendahkan Jangan Menghina Apakah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bakal Senang Dengan Cacimaki Dengan Hina Dengan Merendahkan Orang Pasti Rasulullah Tidak Bakal Senang Dengan Itu Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Katakan Yang Baik Kepada Manusia Perhatikan Teman-teman Kata An-Nas Disini Bukan Muslim Katakan Yang Baik Kepada Semua Manusia Bukan Hanya Yang Muslim Kalau Ada Yang Menyembah Berhala Kalau Kita Berbicara Sama Dia Kita Diperintahkan Untuk Katakan Yang Baik Juga Kalau Ada Yang Dari Agama Lain Kita Diperintahkan Untuk Katakan Yang Baik Juga Teman-teman Apalagi Dengan Saudara Muslim Yang Hanya Beda Pendapat Bukan Beda Pendapat Dalam Masalah Besar Tetapi Beda Pendapat Dalam Masalah Khilafiyah Pasti Harus Katakan Yang